Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Halo teman-teman Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu ya Dimanapun kalian berada Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Amin Dan untuk video kali ini ya teman-teman Saya mau berbagi resep Cara bikin nasi ketan kelapa parut Nah nasi ketan kelapa parut ini ya teman-teman Benar-benar sangat enak banget Selain bahannya sangat simpel dan sederhana banget Dan cara bikinnya juga sangat gampang banget ya teman-teman Jadi kalau teman-teman mau bikin nasi ketan Ayo tonton terus video saya sampai habis ya teman-teman Jangan di skip Agar teman-teman tahu Gimana cara bikin nasi ketan Dengan cara yang sederhana Nah sekarang saya mau langsung aja ya teman-teman Unjukin bahan-bahan yang sudah saya siapkan Untuk bikin nasi ketan kelapa parutnya Nah ini dia ya teman-teman bahan-bahannya Pertama-tama ini ada ketan hitam ya teman-teman Satu gelas yang sudah saya rendam selama 4 jam ya Kurang lebih 4 jam Kemudian ini ada ketan putih yang sudah saya rendam juga Selama 4 jam ya kurang lebih Kemudian ada santan Satu gelas Kemudian ada kelapa parut secukupnya saja Dan ini garam setengah sendok teh ya teman-teman Nah cukup sederhana banget ya teman-teman Bahan-bahannya Untuk bikin nasi ketan kelapa parutnya Sekarang saya mau langsung aja ya Ke cara pembuatannya Pertama-tama kita campur dulu ya ketan Kalau teman-teman tidak punya ketan hitam Bisa pakai ketan putih aja ya Atau begitu juga sebaliknya ya Tidak punya ketan putih Bisa juga pakai ketan hitam semuanya ya teman-teman Ini saya pakai sedikit-sedikit aja ya Satu gelas satu gelas Ini kemudian kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata ya Kemudian kita masukin garam Kita aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Sekarang kita kasih air ya Ini air biasa ya teman-teman Ini kita mau kukus dulu ya teman-teman ketannya Ini tahap pertama ya Nah ini kita kukus Ini airnya segini aja ya Pas sama beras ketannya ya Nah seperti ini ya teman-teman Pas banget Sekarang kita langsung aja ya Ke dapur untuk mengukus beras ketannya Let's go Nah ini ya teman-teman Ini saya sudah menyiapkan kukusannya Ini airnya sudah panas ya Sekarang kita tinggal masukin Kita tunggu selama 25 menit ya teman-teman Sampai beras ketannya benar-benar matang Oke Nah ini ya teman-teman Ini sudah 25 menit Tidak coba buka dulu Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah matang ya Sekarang kita angkat dulu ya Nah ini ya teman-teman Sekarang kita angkat dulu ya Ini setengah matang ya teman-teman Ini belum matang Semua baru setengah matang Nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman Kemudian kita kasih santan ya Ini santan yang tadi Kita tuang sedikit demi sedikit Kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata ya Nah ini sudah pas banget ya teman-teman Dan ini boleh diticipin ya Kalau garamnya kurang bisa ditambahin ya Nah garamnya juga pas ya teman-teman Sekarang ini kita kukus lagi ya Untuk kukusan yang kedua kalinya ya teman-teman Lalu kita ke dapur Sekarang kita kukus lagi ya Untuk yang kedua kalinya Ini gak perlu pakai wadah atau apa aja ya teman-teman Kita masukin aja seperti ini Nah cukup seperti ini ya teman-teman Ini kita tutup lagi Kita diamkan atau kita kukus lagi Selama 20 menit ya teman-teman Sampai benar-benar Nasi ketamnya matang ya Nah ini ya teman-teman Ini sudah 20 menit Kita buka dulu Ini sudah matang ya Sekarang kita angkat dulu ya Ini saya angkat sedikit aja ya teman-teman Sekiranya ada Sehabisnya kita makan ya Atau secukupnya saja ya teman-teman Kalau mau makan banyak Silahkan angkat banyak Kalau mau makan sedikit Silahkan angkat sedikit ya Nah cukup seperti ini aja ya teman-teman Ini sisanya Kita taruh dulu Kita tutup ya Kita matiin apinya Nah ini ya teman-teman Hasilnya nasi ketan yang kita bikin tadi Wow benar-benar enak ya teman-teman Nah sekarang saya mau tambahin Dengan kelapa parut ya Biar tambahin enak Apalagi ada mangga nih ya teman-teman Tambahin sama mangga Tambah mantep ya Nah cukup seperti ini aja ya teman-teman Ini boleh langsung dicitipin ya teman-teman Ini benar-benar mantep ya Jadi kalau teman-teman kepingin makan nasi ketan Boleh coba ya Cara saya yang tadi Dan tentunya juga dengan Bahan-bahan yang tadi saya gunakan ya teman-teman Nah jika teman-teman suka dengan video saya Jangan lupa komen like and share ya teman-teman Semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua Selamat mencoba teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Bye Terima kasih Bye Terima kasih telah menonton!